jumpa lagi kawan-kawan di channel Avocado Valley pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara mudah mengatasi serangan serangga kutub putih yang sering sekali menyerang di pembibitan alpukat yang juga pada pembibitan lain pun misalnya durian pembibitan mangga dan pembibitan tanaman-tanaman buah lainnya hama ini sering kita dapatkan dimana ciri-cirinya ada yang berbentuk kapas putih pada umumnya pada bagian bawah daun hama ini kalau tidak diatasi sangat berbahaya bagi tanaman karena perkembangannya yang cukup cepat karena hama kutub putih ini sifatnya partenogenetik teritoki artinya anakannya itu betina semua dan akan memiliki selama 28 hari dimana dalam siklus hidupnya 28 hari ini hama kutub putih ini bisa menghasilkan 200-600 butiran telur nah ini kalau tidak cepat diatasi kawan-kawan akan menyebabkan tanaman bisa kering dan pada ujungnya daunnya akan rontok dan tanaman ini bisa sampai pada titik dan nadirnya bisa mati kawan-kawan ini adalah bentuk dari kutub putih itu sendiri dan cara kutub putih ini menyerang tanamannya hanya itu dengan menyerap cairan pada daun dan pucuk tanaman sehingga lama kelamaan daun itu akan kehabisan cairan dan akhirnya daun itu menjadi layu dan mengering dan pada pucuk tanaman pun seperti itu sehingga kalau tidak cepat dikendalikan sangat berbahaya kawan-kawan untuk mengatasi hama kutub putih ini tidaklah terlalu sulit pengalaman saya saya memakai insektisida dan dalam hal ini saya memakai detis saya tidak mempromosikan brand ini kawan-kawan tetapi pada saatnya bisa menggunakan insektisida lainnya tetapi ini yang sering saya pakai dengan perbandingan satu mililiter untuk satu liter air nah kita bisa menggunakan spray yang kecil atau besar tergantung dari jumlah tanaman ikan kita sepertinya karena pesemen saya tidak terlalu besar maka saya cukup menggunakan spray yang kapasitas 2 liter ini nah caranya kita lihat bagian daun yang cukup parah serangan kutub putihnya lalu kita semprot menggunakan insektisida tadi kita upayakan supaya daun-daun yang terkena cukup parah itu bisa terkena oleh cairan insektisida ini semua sehingga serangga dan kutub putihnya itu bisa mati dan tidak berkembang biar lagi nah ini kawan-kawan kita lihat kutub putihnya cukup banyak juga di daun ini ya ini kawan-kawan ini kalau dibiarkan berlarut-larut ini sangat berbahaya dan akan hanya beberapa waktu lagi hama ini bisa membunuh tanaman yang kelihatannya sudah cukup subur dan pertumbuhannya cukup baik ini selamat menikmati setelah kita melakukan penyemprotan pada daun-daun yang kita lihat cukup parah oleh kutub putih ini maka kita melakukan penyemprotan ke seluruh pembibitan ini untuk mencegah perkembangan kutub putih ini di kemudian hari selamat menikmati di sini juga saya akan tunjukkan serangan hama lain pada batang bibit alpukat ini dimana serangan hama ini membuat batang ini sudah kelihatan kecoklatan dan sepertinya kelihatan seperti batang ini membusuk tetapi biasanya dengan menggunakan campuran insektisida juga yang kita gunakan tadi untuk penyemprotan kutub putih kita semprotkan pada batang ini itu akan membuat tanaman batang ini juga bisa menjadi normal kembali atau dengan kata lain hama yang menyerang batang ini juga akan mati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati demikian kawan-kawan video kali ini tentang cara mudah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati